Intro Oke, hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan isu-isu yang terhangat pada masa kini dimana seperti mana yang mungkin anda semua telah tahu bahwa menara Kuala Lumpur telah pun dijual Nah, adakah ia benar ataupun tidak? Oke, baiklah Apa yang admin dapat di sini? Ianya sangat-sangat menggemparkan pada hari ini dimana SPRM menyiasat dakauan selepas mendapati terdapat kecurigaan dalam pemindahan hak milik pengurusan bangunan ikonik tersebut SPRM juga memfokuskan elemen rasuah dalam penjualan 100 peratus saham milik anak syarikat TM yaitu syarikat menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad kepada Hydroshop Sendirian Berhad pada Oktober 2022 SPRM juga sudah memanggil tiga orang saksi dan mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak-pihak berkaitan untuk diteliti Siapakah ketiga-tiga saksi yang dipanggil SPRM untuk memberikan keterangan berkaitan dengan menara Kuala Lumpur? Oke, baiklah sebelum admin ingin meneruskan info yang terhangat yang tergempar pada hari ini mohon bantu admin tolong tekan butang subscribe dan jangan lupa juga tekan juga pada butang lonceng supaya Anda sentiasa mengikuti perkembangan-perkembangan terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua jangan lupa juga jika Anda berkenaan dengan video dan konten yang admin lakukan pada hari ini Anda boleh share video ini kepada rakan-rakan maupun keluarga Anda Terima kasih Seperti mana yang telah admin katakan sebentar tadi isu ini sangat menggemparkan pada hari ini berkaitan dengan isu menara Kuala Lumpur SPRM berkunjung beberapa lokasi untuk mencari dokumen siasatan suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM terhadap kes penjualan saham syarikat konsesi menara Kuala Lumpur membawa kepada kunjungan pegawai penguatkuasa itu ke beberapa lokasi bagi mendapatkan dokumen membantu siasatan Operasi itu dilakukan sejak semalam membabitkan beberapa lokasi termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital KKD dan anak syarikat telekom Malaysia TM Pegawai SPRM juga sudah mula menemu bual pegawai berkaitan bagi mengesan elemen rasuah yang dikaitkan dengan pengurusan menara itu Semalam SPRM menggesahkan sudah memanggil tiga orang saksi dan mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak-pihak berkaitan untuk diteliti SPRM berkata mereka kini memfokuskan elemen rasuah dalam penjualan 100 peratus saham milik anak syarikat TM yaitu syarikat Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad kepada Hydroshop Sendirian Berhad pada Oktober 2022 SPRM menyiasat dakuan selepas mendapati terdapat kecurigaan dalam pemindahan hak milik pengurusan bangunan ikonik tersebut Katanya SPRM menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan saham di dalam Setakat ini SPRM sudah memanggil tiga orang saksi dan mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak-pihak berkaitan untuk diteliti SPRM akan menjalankan siasatan secara terperinci dan persifesionalsi daripada semua sudut berkaitan isu ini katanya dalam kenyataan semalam dipahamkan juga ketika ini siasatan berkenaan adalah masih berada dalam di peringkat pembukaan kertas siasatan lagi dan tindakan selanjutnya oleh SPRM akan menyusul selepas ini TM dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa menara KL dimiliki oleh kerajaan manakala operasi dan penyelenggaraan menara itu diberikan di bawah satu konsesi penyedia perkhidmatan telekomunikasi itu menerusi anak syarikat pemilik penuhnya MKLSB melaksanakan konsesi terbabit sejak 1996 TM juga berkata sebagai sebahagian daripada program transformasinya yang menumpukan usaha dan sumber untuk mengukuhkan perniagaan teras iaitu telekomunikasi serta teknologi isu pengambil alihan pengurusan menara itu tular apabila ramai persoalkan keputusan TM melalui anak syarikatnya MKLSB memindahkan pemilikan penuh MKLSB kepada oleh syarikat Hydroshop pada Oktober lalu sedangkan perniagaan itu mencatat keuntungan kemarin Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata beliau memandang serius isu yang dibangkitkan di media sosial dan akan meneliti isu pengambil alihan pengurusan menara KL daripada TM oleh syarikat Hydroshop beliau turut menggesahkan sudah menerima taklimat terperinci berkaitan konsesi pengurusan menara KL daripada kementerian pada 14 Dijen berlalu dan akan menerima satu taklimat menyeluruh berhubung perkara ini daripada TM pada 3 Januari ini jadi setakat itu saja info ringkas yang admin ingin kongsikan kepada Anda pada hari ini berkaitan dengan isu menara Kuala Lumpur yang terhangat yang panas pada masa kini jadi baiklah dari itu saja info yang admin ingin sampaikan kongsikan kepada Anda pada hari ini bagi yang baru saja melihat channel ini jangan lupa bantu admin tolong tekan butang subscribe dan sekali juga jangan tinggalkan butang lonceng agar Anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan admin sampaikan kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua bagi yang telah lama mengikuti channel ini admin ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena Anda telah memberi admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin untuk melakukan satu konten buat Anda semua jadi setakat itu saja dari admin pada hari ini info-info ringkas semua info penting untuk Anda semua salam jumpa dan salam kenal bye-bye selesai 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 Terima kasih telah menonton!